Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan Nama saya Galuh Nurul Hidayah Dari kelas PGSD 2B Universitas Kuningan Disini saya akan Sedikit menjelaskan Kepada teman-teman dan adik-adik semuanya Mengenai materi matematika Yaitu materi pecahan Nah Lain dari biasanya Materi pecahan yang akan Saya bahas pada video kali ini Yaitu Materi pecahan yang Menggunakan aplikasi PET Interaktif Nah sebelumnya Disini saya akan sedikit menjelaskan dulu Mengenai apa itu pecahan Nah Pecahan itu adalah Bisa dibilang dengan Bilangan pecahan Itu adalah Bilangan yang terdiri Atas dua angka Yaitu ada pembilang Dan ada juga penyebut Dan biasanya itu Dilombangkan dengan A per B Nah Yang mana A nya itu ada di atas Per B nya itu ada di bawah A nya itu Yang ada di atasnya itu Bisa disebut dengan Pembilang Dan yang di bawahnya Bisa disebut dengan penyebut Yang mana B nya itu seharusnya Tidak sama dengan 0 Kenapa begitu? Kenapa B nya itu tidak boleh sama dengan 0? Karena Apabila si Penyebutnya itu 0 Maka nantinya itu Tidak akan memiliki Hasil Bilangan Desimal Jadi hasilnya itu Akan Tak terhingga Kalau misalkan dihitung Atau akan diubah Kepada bilangan desimal Gitu teman-teman Nah Seperti yang sudah Saya bahas tadi Di video kali ini Kita akan membahas Mengenai materi Pecahan Menggunakan Aplikasi Atau web Pad interaktif Nah Untuk belajar Materi pecahan ini Sebenarnya Bisa dengan Menggunakan Aplikasi ini Karena Apalagi di saat Masa pandemi Saat ini Yang mana kita Belajar pun Di rumah Dan melakukan Segala sesuatu Kegiatan pun Harus di rumah Maka Dengan itu Kita bisa belajar Mandiri Dengan menggunakan Aplikasi ini Nah Aplikasi Pad interaktif Ini apa sih Sebenarnya Teman-teman Nah Aplikasi Pad interaktif Ini adalah Salah satu Aplikasi Yang dibuat Untuk Belajar online Atau Belajar Dengan Menggunakan Koneksi internet Yang mana Di dalamnya itu Aplikasi ini Terdapat Beberapa materi Matematika IPA Dan segala macam Ada di dalam Aplikasi ini Di dalam Aplikasi ini Terdapat Beberapa Soal-soal Dan soalnya itu Apalagi Matematika itu Bisa berupa Seperti Game Yang mana Aplikasi Yang mana Dengan game Seperti ini Tidak akan Membuat Sisi suatu Jenuh Dan cepat Bosan Dengan belajar Matematika ini Nah Yang mana Di dalam Aplikasi ini Adik-adik Dan teman-teman Semuanya Bisa Latihan Dan belajar Mengenai Beberapa materi Yang Diajarkan Di sekolah Kita Nah Agar teman-teman Dan adik-adik Semuanya Bisa semakin Memahami Dan Mengetahui Apa itu Aplikasi PED Interaktif Ini Mari kita Simak Penjelasan Berikut ini Nah Agar kita Bisa Mengakses Kepada Web PED Interaktif Itu Bisa Dilakukan Dengan Dua cara Yaitu Yang pertama Dengan Menggunakan Webnya Dan Yang kedua Menggunakan Aplikasinya Sekarang Kita akan Coba Dengan Menggunakan Webnya Terlebih Dahulu Disini Kita klik Google Lalu Kita akan Search PED Interaktif Simulation Nah Akan muncul Tampilan Seperti ini Nantinya Setelah Muncul Seperti ini Kita akan Klik Web Yang Paling Atas Kita Tunggu Dulu Nah Setelah Itu Akan Muncul Tampilan Seperti ini Teman-teman Habis itu Kita Scroll Ke bawah Nah Ternyata Di aplikasi PED Interaktif Ini Bisa Bukan Hanya Apa Namanya Bukan Hanya Materi Pembelajaran Matematika Saja Yang Bisa Diajarkan Tapi Ada Juga Fisika Kimia Matematika Tentunya Ada Juga Ilmu Kebumian Dan Ada Juga Biologi Nah Karena Tadi Saya Sudah Memberitahu Di awal Bahwa Materi Yang Kita Bahas Mengenai Pecahan Yang Mana Pecahan Itu Termasuk Kedalam Mata Pelajaran Matematika Jadi Di sini Kita Klik Matematika Kita Tunggu Dulu Setelah Itu Tampilannya Seperti Ini Kita Akan Cari Di sini Materi Yang Menjelaskan Atau Soal Soal Matematika Nah Ini Build A Fraction Nah Nanti Tampilannya Seperti Ini Setelah Seperti Ini Kita Klik Lagi Yang Tombol Panah Seperti Ini Kita Tunggu Dulu Nah Sambil kita Menunggu Ini Sudah Selesai Teman-teman Nah Di sini Ada Tiga Pilihan Yang mana Yang pertama Itu Kita Akan Membahas Dan Belajar Mengenai Materi Pecahan Yang Biasa Seperti Satu Per Tiga Satu Per Dua Dan Lain Sebagainya Kemudian Yang kedua Ini Kita Bisa Belajar Mengenai Mixed Numbers Nah Mixed Numbers Ini Bisa Dikatakan Sebagai Pecahan Campuran Contohnya Seperti Ini Satu Dua Per Tiga Dua Dua Per Tiga Seperti Itu Dan Juga Ada Di sini Yang Hanya Berupa Gambarnya Saja Nah Sekarang Kita Akan Coba Yang Ini Yang Pecahan Biasa Nah Disini Bentuknya Itu Bisa Dikatakan Seperti Games Jadi Mungkin Saja Hal Ini Bisa Memudahkan Anak-anak Itu Cepat Paham Dengan Materi Yang Diajarkan Di Aplikasi Ini Kita Kita Klik Yang Level 1 Nah Cara Mengerjakannya Itu Cukup Mudah Kita Bisa Dengan Cara Melihat Disini Di Sebelah Kanannya Itu Ada Soal Soal Satu Per Satu Misalkan Nah Kita Tinggal Cari Disini Satu Per Satu Itu Gambarnya Seperti Apa Kan Satu Per Satu Itu Artinya Adalah Satu Jadi Satu Buah Lingkaran Dibagi Satu Jadi Seperti Ini Lalu Kita Pindahkan Ke Kotak Yang Sebelah Kanan Ini Nah Jika Ada Bunyi Seperti Itu Artinya Jawaban Kita Benar Nah Kita Lanjut Ke Nomor 2 Satu Per Tiga Akhirnya Artinya Satu Lingkaran Ini Dibagi Menjadi Tiga Kita Bisa Pilih Gambar Yang Ini Ini Bisa Dikatakan Satu Per Tiga Nah Kemudian Yang Nomor Tiga Ada Satu Per Dua Nah Apabila Kita Menjawabnya Salah Contohnya Seperti Ini Oh Sorry Akan Nah Akan Mengeluarkan Bunyi Seperti Itu Artinya Kita Salah Dan Belum Tepat Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Dan Kita Bisa Menggantinya Dengan Cara Nah Satu Per Dua Nah Seperti Ini Artinya Kalau Sudah Muncul Tampilan Seperti Ini Kita Telah Menyelesaikan Level Pertama Kita Next Ke Level Yang Kedua Oh Ini Bentuknya Berbeda Kalau Tadi Itu Lingkaran Yang Sekarang Adalah Bentuknya Persegi Contohnya Dua Per Empat Ini Kita Pindahkan Nah Kemudian Yang Nomor Dua Tiga Per Empat Ini Ada Tiga Yang Di Arsir Ada Tiga Per Empat Artinya Tiga Yang Di Arsir Dan Dari Empat Kotak Yang Terakhir Ada Satu Per Empat Artinya Hanya Satu Saja Yang Di Arsir Atau Yang Di Warnai Oke Kita Next Ke Level Yang Ketiga Nah Seperti Yang Teman Teman Dan Adik Adik Tahu Justru Disini Semakin Tinggi Levelnya Mungkin Akan Semakin Susah Juga Soal Soal Yang Akan Kita Kerjakan Jadi Membahas Jenis Pecahan Biasa Yang Ini Sekarang Kita Akan Lanjut Ke Pembahasan Yang Kedua Yaitu Jenis Pecahan Campuran Kita Kita Klik Yang Tengah Level 1 Nah Disini Di Sebelah Kanan Ada Tertera Soalnya Itu 2 1 Per 2 Artinya 2 Bulatan Atau 2 Lingkaran Kita Akan Sediakan Dulu 3 Karena 2 Itu Yang Akan Terisi Penuh Dan Satunya Ini Hanya Diisi Setengah Lingkaran Saja Yang Di Arsir Kita Pindahkan Ada Bunyi Seperti Itu Artinya Jawabannya Benar Yang Nomor 2 Lanjut 2 1 Per 4 Kita Juga Akan Menyiapkan 3 Bulatan 3 Lingkaran 2 Lingkarannya Itu Adalah Terisi Atau Diarsir Full Karena Disini Angka Satuannya Itu Ada 2 Kemudian Pecahannya Ada 1 Per 4 Artinya Satu Lingkaran Dibagi Menjadi 4 Dan Satu Yang Diarsir Seperti Ini Kita Pindahkan Nah Soal Yang Nomor Tiga Ini Karena Angka Satuannya Itu Angka Satu Dan Hanya Satu Maka Disini Kita Hanya Perlu Menyediakan Dua Lingkaran Yang Mana Satu Lingkarannya Terisi Full Dan Satunya Lagi Terisi Setengah Yang Diarsir Setengah Lingkaran Yang Diarsir Oke Seperti Itu Ini Juga Sama Ada Satu Satuannya Satu Artinya Satu yang Terisi Full Dan Yang Ln Nya Dua Per Tiga Jadi Dua Nah Kemudian Ini Ada Satuannya Itu Dua Artinya Kita Harus Menyediakan Dua Tiga Buah Persegi Yang Mana Dua Di Antaranya Itu Harus Terisi Full Dengan Warna Dan Satunya Itu Kita Pakai Yang Ini Dua Tiga Tiga Per Empat Ada Empat Kotak Dan Terakhir Satuannya Itu Ada Angka Satu Jadi Kita Hanya Perlu Menyediakan Dua Kotak Saja Satu Yang Diarsir Full Satunya Lagi Hanya Perlu Diarsir Satu Oke Seperti Itu Sepertinya Teman Teman Dan Yang Ini Pun Sama Semakin Tinggi Levelnya Maka Akan Semakin Sulit Juga Soal Yang Akan Kita Hadapi Jadi Aplikasi Ini Sangat Membantu Untuk Melatih Siswa Apalagi Siswa SD Yang Baru Belajar Mata Pelajaran Ini Agar Nanti Mereka Itu Bisa Semakin Paham Mengenai Materi Ini Nah Oke Teman Teman Sekarang Kita Menuju Ke Langkah Yang Kedua Dalam Untuk Mengakses Ke Path Interaktif Tadi Itu Kan Yang Pertama Bisa Dengan Menggunakan Web Atau Kita Search Ke Internet Dan Sekarang Yang Kedua Kita Bisa Menggunakan Aplikasinya Pertama Kita Buka Terlebih Dahulu Google Play Store Lalu Kita Search Path Interactive Simulation Nah Kita Klik Yang Paling Atas Nah Sebelumnya Saya Sudah Menginstall Terlebih Dahulu Aplikasi Ini Jadi Apabila Teman Teman Belum Menginstall Teman Teman Tinggal Install Aplikasi Ini Terlebih Dahulu Yang Ini Lalu Kita Bisa Langsung Membukanya Nah Disini Kita Tinggal Mencari Saja Materi Yang Tadi Kita Bahas Yang Ini Dan Sebenarnya Di Dalamnya Itu Sama Saja Seperti Yang Tadi Ada Di Dalam Web Dan Cara Bermain Atau Cara Mengerjakan Soal Soal Latihan Atau Yang Berupa Games Ini Sama Saja Seperti Yang Tadi Di Web Nah Sama Disini Ada Bentuk Pecahan Biasa Ada Pecahan Campuran Dan Ada Juga Yang Kita Menentukan Sendiri Jenis Pecahannya Maksudnya Bentuk Pecahannya Nah Untuk Selebihnya Cara Bermain Dan Sebagainya Itu Sebenarnya Sama Saja Seperti Yang Di Dalam Web Yang Tadi Sudah Kita Bahas Bersama Sama Nah Baiklah Teman Teman Sepertinya Video Kali Ini Cukup Sekian Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Terima Kasih Atas Semua Perhatiannya Bila Bila Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai 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 Selamat Sampai Sampai Sampai